Sejak subuh tadi aku sudah berkutat di dapur, mendadak jadi rajin. Demi keluarga yang aku cintai setengah hidup ini, aku rela memasak makanan istimewa untuk dihidangkan sebagai sarapan. Goreng bakuan dengan cabai rawit di dalamnya, untuk menambah pedas di bibir mereka. Cukup lima buah karena sisanya aku bawa untuk dibagikan di jalan. Suatu keajaiban mama tidak protes dengan sarapan pagi ini, dia hanya makan satu, setelah itu masuk kamar mandi. Sejak bangun tidur dia diam dan tak bertanya apapun padaku. Hmm, apa mungkin dia marah karena kejadian semalam, ya? Padahal kemarin kamu minta uang sama bang Rizal biar kita nggak sarapan kayak gini. Apa kata orang kalau tahu aku makan pagi cuma sama bakuan doang? Dengkus mas Agam sambil mengunyah. Kalaupun dikasih uang, enggak bakal aku pakai masak di sini, mas. Bisa mubajir entar. Lagian kamu jadi suami nggak mau modal banget, pengennya ditraktir aja. Maksud kamu apa, heh? Aku hanya terkikik sembari bersiap berangkat kerja. Wangi parfum menguar menusuk hidung, saking wanginya, kepalaku mendadak pusing. Mama sudah berdandan cantik dan bau aneh ini berasal dari tubuhnya. Itu bau minyak nyong-nyong. Mama pergi dulu, gam. Kunci rumah kamu simpan di tempat biasa, ujar mama seraya mendelik sinis ke arahku. Mau kemana, ma? Tanya mas Agam. Mau jadi orang sibuk? Mama melengos pergi sembari membuang muka padaku. Mas Agam dan Febi sudah berangkat naik mobil, sedangkan aku harus berjalan kaki dulu sampai ke persimpangan sebelum naik angkot. Memang tega suamiku itu, membiarkan aku jalan kaki padahal mobilnya masih cukup untuk ditumpangi. Rumah Bu Nina tampak sepi, mama juga tidak ada di warung Bu Tejo. Apa dua ghibah itu lagi cari tempat baru buat bergosip, ya? Di angkot aku menyalakan ponsel yang aku matikan sejak kemarin. Deretan pesan masuk, setelah aku balas satu persatu, beralih pada akun biru, di sana ada notifikasi yang membuatku tercengang. Agam Suhendra menandai Anda dalam postingannya. Setelah aku buka, postingan foto mas Agam dengan seragam PNS yang dia kenakan semalam ditambah kacamata hitam yang rasanya tak pantas dikenakan di dalam kamar. Captionnya bertuliskan, Asteris cepat pulang dari London, Zelia sayang. Mas menunggumu, kita akan menikah dan tinggal dalam istana cinta yang indah. Astaga, aku tiba-tiba merinding membaca postingan itu. Dalam hati bersyukur, ini hanya akun fake yang aku buat untuk mengelabui mas Agam, jadi tidak ada teman dunia nyata yang aku masukkan ke dalamnya. Pesan dari mas Agam lewat aplikasi biru juga sangat banyak, hampir setiap jam dia mengirim pesan. Sepertinya dia takut aku melarikan diri karena uang 20 juta yang dia pinjamkan. Untuk menambah rasa kalutnya, pesan itu hanya aku baca dan tidak dibalas. Setelah itu aku mematikan akun Zelia di aplikasi itu. Ponsel aku simpan kembali dalam tas, karena jenuh, aku menengok ke jendela belakang, dahi ini mengkerut melihat sepeda motor matik yang berjalan tepat di belakang mobil angkot yang aku tumpangi. Plat motor itu seakan tak asing, belum lagi pakaian perempuan yang duduk di kursi belakang, aku mengenalnya, itu mama. Dia bersama Bu Nina sedang membuntutiku. Apa yang aku duga ternyata benar, pembicaraan kemarin dengan Bu Nina menyisakan tanda tanya besar dan hari ini mereka mencoba mencari tahu tentang pekerjaanku. Baiklah, aku punya cara manis untuk mereka, agar jerah karena telah mengintaiku. Langkah pertama, aku mengirim pesan pada Pak Benny untuk tidak usah menungguku di tempat biasa. Ada tempat yang harus aku tuju, untuk membuat rasa penasaran mereka semakin mengebu. Aku berhenti di PGC, toko besar di mana banyak toko baju, emas dan lain-lain ada di sini. Tempat pertama yang aku datangi ialah toko emas. Bagaikan nyonya besar berpakaian biasa, aku memilih beberapa emas dari kalung, cincin hingga gelang. Dari cermin besar yang ada di toko, aku melihat Bu Nina dan Mama duduk di atas motor sambil menungguku. Setelah dari toko emas, aku melanjutkan lagi masuk ke dalam toko. Kali ini toko yang aku pilih adalah toko pakaian. Membeli beberapa pakaian yang sebenarnya tidak aku butuhkan. Mama dan Bu Nina masih saja membuntuti, mereka mengintip di balik tembok tak jauh dari toko ini. Aku sengaja berada cukup lama di dalam toko agar mereka jenuh. Aku berjalan lagi, yang aku kunjungi berikutnya adalah tempat makan. Cacing dalam perut sudah meronta sejak tadi, saking lelahnya jalan-jalan tanpa tujuan demi membuat kedua orang tua itu kelelahan. Dari kaca yang ada di dalam warung nasi, aku melihat mereka tengah berdiri menatap hidangan aneka masakan padang yang tersaji di atas meja makan. Pelan-pelan aku menyiduk nasi yang di atasnya bertabur banyak kuah. Mengigigit daging rendang berukuran besar, hingga bumbunya jatuh di bawah bibir, menyiduk lagi nasi dan mengunyah dengan sangat lahap. Dari kaca itu aku melihat mereka yang melongo, beberapa kali terlihat mereka menelan air liur, mungkin tergoda karena gaya makanku yang mendadak jadi berlebihan. Usai makan, mereka masih juga mengikuti. Aku sudah bingung harus pergi kemana lagi, sedangkan tangan ini juga sudah menjinjing beberapa belanjaan yang terpaksa aku beli. Aku tidak mungkin pulang ke rumah ayah dan membiarkan mereka membongkar penyamaran ini jauh lebih cepat. Aku masih ingin bermain-main, terlalu dini untuk mereka mengetahui rahasiaku saat ini. Akhirnya ku putuskan untuk berkeliling PGC, mengitari dari satu lantai ke lantai lainnya, sengaja agar mama dan bunina menyerah dan menghentikan pengintaian ini. Zia, teriakan itu membuatku menoleh. Mama menghampiri dengan tangan yang dia simpan di pinggang. Akting terkejut pun dimulai. Mama, lagi ngapain di sini? Tanyaku pada mama yang raut wajahnya tampak kesal. Kamu itu sebenarnya kerja jadi babu atau satpam, sih? Kenapa dari tadi cuma keliling-keliling aja? Mama kan, capek ngikutinnya. Mama ngikutin aku? Kenapa? Mama penasaran pengen lihat rumah majikan kamu yang katanya kaya raya. Terus kamu ngapain di sini? Punya uang dari mana bisa beli emas sama baju segala? Hardik mama lagi, tak peduli dengan tatapan orang di tempat ini. Oh, hari ini aku libur, ma. Kemarin aku nemu uang banyak, jadi yaudah aku belanjain. Nemu uang di mana? Tanya mama yang matanya. Langsung membeliak dengar kata uang. Ada, deh. Itu rahasia aku, jadi mama gak boleh tahu. Aku menyeringai penuh kemenangan. Terus kapan kamu mau ke rumah majikan? Mama pegel mana lapar lagi dari pagi ngikutin kamu terus. Mama mau ngapain lihat rumah majikan aku? Mau ngelamar jadi pembantu juga? Sembarangan. Anak mama itu PNS, enggak mungkin mama ngelamar jadi pembantu. Lagian, yang pantas jadi babu itu orang kampung, kayak kamu. Wah, sayang banget. Padahal majikan aku lagi nyari asisten baru, ma. Gajinya aja 10 juta, belum lagi setiap hari dibeliin makanan enak. Dapet bonus ini itu, terus suka diajak ke luar negeri. Pokoknya dijamin puas, deh. Serius? Zee, gajinya segitu? Kerjaannya apa aja? Sahut bunina antusias. Kerjaannya gampang, bu. Aku juga cuma nemenin ngobrol majikan, enggak ngerjain tugas apapun, tapi gajinya gede, ya emang masih gedean gaji mas agam, sih. Kamu gak jual diri, Zee? Mama menimpali. Astagfirullah, ma. Ngapain jual diri, biar aku orang kampung, tapi punya harga diri. Beneran gajinya segitu? Ya bener, masa aku bohong. Coba mama pikir, aku pernah kekurangan uang enggak? Padahal mas agam gak pernah ngasih uang. Itulah, ma. Kenapa aku betah banget kerja di sana? Udah majikannya baik, gaji gede, makan enak, jalan-jalan, kerjaan enteng. Ah, pokoknya uang utuh, perut juga kenyang. Mama dan bunina diam, sepertinya mereka meresapi tawaranku barusan. Apa yang aku sebut tadi semoga saja membuat mama jadi tergiur dan akhirnya memilih jadi babu di rumahku nanti. Hihihi, kita pulang yuk, ma. Aku capek mau tiduran di rumah. Beliin mama nasi padang, zi. Katanya kamu punya uang. Mama dari pagi belum makan demi ngikutin kamu, zi. Ya ampun, mama baik bangkit. Aku sampai terharu. Yaudah karena aku menantu yang baik, kita ke warung nasi padang, ya. Mama dan bunina semringah, dia mengikuti langkahku menuju tempat makan yang tadi. Mama mau makan di sini atau bawa pulang? Makan di sini aja, zi. Udah lapar banget. Mama tunggu makanannya di meja itu, ya. Oke, aku nanti pulang duluan ya, ma. Mama mengangguk dan segera menempati kursi paling ujung. Aku memesankan mereka pesanan sesuai yang mama minta, tak lupa membayar semua makanan itu. Seorang pelayan mengantarkan pesanan mama dan aku masih mengintip di tempat mama tadi bersembunyi. Raut wajah mama dan bunina tampak sok melihat piring yang diantar ke meja mereka. Kok, cuma nasinya aja? Lauknya mana? Tanya mama setengah berteriak. Ba yang tadi cuma pesen dua nasi putih sama air teh aja, bu. Enggak sama rendang atau ayam? Pelayan itu menggeleng. Tangan mama mengepal. Zia! Awas kamu! Teriak mama tanpa merasa malu. Aku segera berlari takut persembunyianku diketahui. Salah aku apa? Mama bilang mau makan nasi padang, ya sudah aku belikan nasi di warung nasi padang. Kecuali kalau mama bilang, mau makan nasi dengan rendang padang. Hahaha. Malam harinya, mama mendekati Feby yang tengah asik main ponsel di depan TV. Aku ikut duduk meski bukan di sofa, melainkan di lantai. Sofa hanya untuk orang kaya, katanya. Feb, kamu jadi babu di rumah majikannya Zia, gih. Gajinya gede, lumayan buat nambah uang belanja mama. Aku menahan geli mendengar ucapan mama yang membuat Feby terhenyak, untung tidak sampai pingsan. Mama menyuruh aku apa? Raut wajah Feby tiba-tiba memucat. Jadi babu di rumah majikannya si Zia yang kaya banget. Lumayan, Feb daripada kamu nyusahin mama aja, mending kerja sono, entar kalau diajak ke luar negeri mama ikut. Masa aku disuruh jadi babu kayak si Zia? Mama tega banget. Eeh, dengerin mama dulu. Kamu bilangnya ke orang kerja jadi asisten orang kaya, jangan bilang jadi babu. Kali aja di sono ada anak majikannya yang ganteng, entar elo deketin. Ada, ma. Anak majikan aku masih jomlo, dia belum nikah padahal udah mapan banget. Aku menimpali, supaya rayuan mama itu berhasil. Tuh, dengerin. Katanya mau nyari cowok kaya, kesempatan emas ini. Masa harus jadi babu, ma? Loh, banyak di cerita-cerita yang babu nikah sama majikan. Kali aja, itu bener kejadian di hidup kamu, Feb. Kamu mau kerja kantoran juga, susah dapet gaji segitu. Wah, bener, ma. Aku juga kalau gak inget udah nikah, udah ngedeketin anak majikan, abis orangnya baik banget, ganteng lagi. Tuh, dengerin, pikirin saran dari mama, buat kemajuan hidup kita juga nantinya. Mas Agam masuk ke dalam rumah dan langsung berhambur masuk ke pelukan mama. Dia menangis sesenggukan. Kamu kenapa, gam? Kok, nangis? Aku ditipu, ma. Uangku abis. Ditipu siapa? Pekik mama dengan bola mata yang hampir terlonjak. Ditipu sama janda kaya yang Febby kenalin. Dia pinjem uang aku 20 juta. Terus kamu pinjemin? Aku pinjemin, kan dia janji mau ganti dua kali lipat. Tapi sekarang akun Facebooknya mati, aku gak bisa hubungin dia lagi. Uang aku abis, ma. Aku kena tipu. Mas Agam meraung persis anak kecil, aku mencoba untuk sekuat tenaga menahan tawa yang ingin meledak. Febby, kamu tahu alamatnya enggak? Pekik mama lagi. Enggak, ma. Aku juga baru kenal di Facebook. Terus kenapa kalian percaya? Kita mau cari orangnya kemana? Uang segitu bisa buat beli mama emas. Aku juga nyesek, ma. Mana itu uang simpanan aku satu-satunya? Sekarang ludes. Aku gak punya uang lagi. Uang. Uang kamu abis. Aduh dada mama sesak. Wajah mama pucat, dia memegang dada dengan satu tangannya lalu terkulai lemas di atas sofa. Aduh. Mama jangan mati dulu. Guys. Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.